Terima kasih Dan untuk potensi budayanya seperti budaya perasean, kemudian festival bau nyelek Untuk kawasan lompok bagian selatan terdapat pantai Tanjung Aan, pantai Selong Belana, kemudian Teluk Rukuh, dan Sande Nde Beberapa atrasi yang terdapat di lompok tengah antara lainnya itu kesenian Cepong, kemudian kesenian Jepang, kesenian Jaran, kemudian kesenian Karawitan, Untuk potensi dan permasalahan pariwisata di lompok tengah itu Yang pertama itu tingginya minat investor asing Dua, keaslian adat budaya masih sangat terjaga Tiga, termasuk bagian dari kawasan ekonomi khusus Empat, memiliki kondisi alam yang sangat indah dan alami Lima, berpotensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari DTW Syariah Enam, memadai jalan lintas hot mic at Mataram, jaringan listrik dan telpon Tujuh, kawasan Linjani masuk ke dalam kawasan prioritas dan destinasi pariwisata nasional Untuk rata-rata lama menginap wisatawan itu dapat dilihat di slide Dan untuk perkembangan jumlah wisatawan dan rata-rata lama menginap di lompok tengah dapat dilihat di slide Terima kasih Baik, perkenalkan nama saya Perenor Andi Hartono, NM2206956 Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal Yang pertama yaitu aksesibilitas Ketergantungan terhadap hub Bali Rendahnya kualitas penerangan jalan Dan yang kedua Lemahnya inovasi pengembangan produk wisata Untuk bagian sosial budayanya Yaitu Kondisi kesejangan sosial Antar masyarakat Terdapat konflik dan perselisihan Antar warga kampung Yang kedua yaitu Tingkat pendidikan yang rendah Di bagian besar masyarakat petani Terdapat timbul permasalahan-permasalahan sosial Seperti kecemburuan sosial Tingkat kesehatan penduduk Yang rendah dan jumlah pengangguran yang tinggi Oke untuk yang kelembagaannya Yaitu Perbatasan SDM dan kelembagaan bidang pariwisata Belum optimal pendukungan SDM Yang kompeten di bagian Sebagian besar dan Kelembagaan pariwisata Belum ada standar kompetensi khusus Dalam pendidikan bidang pariwisata Masih lemahnya Masih lemahnya dukungan sarana dan Perasana lembaga pendidikan pariwisata Belum adanya potok duga Yang dapat menjadi standar acuan Bagi peningkatan kemauan kerja Untuk faktor eksternal Yaitu Akselerasi Akselerasi pembangunan pariwisata Kawasan kute dan sekitar Melalui penetapan kawasan ekonomi khusus Implikasi adanya Keseimbangan program pembangunan Keperwisataan antara Antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Strategi pengembangan perwisata Bali Dan strategi Bali Meningkatkan kunjungan wisata Limpah wisatawan dari Bali Pengembangan tren pasar minat khusus Atau green tourism Banyak kunjungan Pada kawasan wisata yang Tertema ekowisata atau alam Global warning Untuk implementasinya Yaitu muncul ancaman Atau kawasan bencana Serta tidakpastian cuaca Di seluruh dunia Untuk strategi Pembangunan pariwisata daerah Yaitu Strategi pembangunan pariwisata Lombok Tengah Secara keseluruhan Mencakup jambaran Area kebijakan Dan indikasi program pembangunan Pada aspek Yang pertama yaitu Produk, aksesibilitas, fasilitas, dan infrastruktur Pemasaran, investasi, industri, pemberdayaan masyarakat, SDM, dan kelembagaan Perkenalkan nama saya Istri Ani Dengan NIM 220-6969 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yaitu strategi pembangunan asyibilitas pariwisata Yang pertama yaitu Pembangunan jaringan asyibilitas yang handal antar zona Yang kedua yaitu Pembangunan asyibilitas regional, nasional, dan internasional ke loteng Kemudian yang ketiga yaitu Konsep pembangunan transportasi loteng Yang keempat yaitu Arah kebijakan pembangunan asyibilitas Kemudian strategi industri pariwisata Yang pertama ada bidang Penguatan struktur industri pariwisata Yang kemudian kedua Bidang peningkatan kredibilitas bisnis Selanjutnya bidang peningkatan daya saing produk wisata Bidang pengembangan kemitraan usaha pariwisata Dan bidang peningkatan tanggung jawab lingkungan sosial dan budaya Selanjutnya strategi pemasaran Yaitu pemasaran dan promosi pariwisata Penggalian tema-tema baru dalam kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Pengembangan strategi komunikasi pemasaran yang strategis Dengan pentahapan yang jelas Yaitu yang terakhir ada strategi kelembagaan Peningkatan koordinasi antar dinas dan antar level pemerintah dan swasta Yaitu kemudian ada peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat Dalam pengelolaan pariwisata Sekian presentasi dari kelompok kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih